Bismillahirrahmanirrahim Dan hidayah kepada kita semua Sehingga pada sore ini Kita sebetulnya Datang acara Resepsi dan serah terima Untuk memperlai laki-laki Yaitu Kas Arif Handoko Dan memperlai laki-laki Yaitu Nabi Kami Dabun Azila Demikian selamat berkasalam Kita curahkan pada Dengan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Bapak dan Tante Ingkang Kulauh Hormati Kulauhnya Besar Bapak Abi Rahman Dari Kleret yang sangat kami hormati Bapak dan Ibu Ibu Sumpah Dioro Ingkang Ralu Ingkang Kulauh Hormati Bapak dan Ibu Ibu Sumpah Dioro Bapak dan Ibu Ibu Sumpah Dioro Bapak dan Ibu Ibu Sumpah Dioro Terima kasih kami sampaikan Bapak-bapak dan Ibu Ibu Sumpah Dioro Tentang Ralu Dengan acara resepsi dan terima ini kami juga sebagai Ustaznya Mak Aris disini mendoakan Mak Aris dan Mbak Faridah bin Aziza mudah-mudahan kebura mempelai diaturi Allah baratah yang luar biasa mudah-mudahan Mak Aris dan Mbak Faridah bin Aziza bisa mengujungkan keluarga yang sakinah Malatah dan Marokna sukses di dunia banyak orang kami juga mendoakan Bapak-Bapak dan Ibu Bukio Ikan Rawo dalam acara ini mudah-mudahan Kulau Palingan Joyo Binarik Ijantul Afiyah panjang umur selamat di dunia dari Akherak sukses pekerjaan bagi badannya anak itu yang sedang boleh-boleh Amin Allah Amin Demikian disini saya Ustaz Haldus Sofi atau Bu Sofi mewakili keluarga Bapak Tarmanto dengan senang hati menerima penyerahan pengantin dari Menteri Wanita dari Loret kami ucapkan terima kasih yang sebut-butarnya rumpungan dari Menteri Wanita dari keluarga Bapak Tarmanto tentu penasaran hati kami menerima penyerahan tersebut penyian sebelum satu persambutan ini kami ingin menyampaikan sedikit babila acara resepsi dan secara terima ini babila pertama disini Bapak Tarmanto sekeluarga dan juga keluarga Bapak Abu Rokman bisa menyampaikan ke masyarakat baik keluarga dari masyarakat dari Jalan Jalan ini bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa kedua orang tua telah menikahkan anaknya kemudian babila yang kedua disini ada babila Tasyakura dengan adanya barakat Tasyakura insyaallah baik sahibun maupun sahibun baik semua kamu disini akan dilapak barakat nya amin Allahumma amin dan bagi layak ketiga ada bagi Nasilatu Rokmi karjana Nabi Diao kilatu Rokmi sunah bermamu badun kilatu Rokmi itu sunah Rasulullah selah kurang yang ditemani oleh Rasulullah sallallahu alhamdulillah sallam dengan Nasilatu Rokmi pada acara ini insyaallah kita semua yang hadir akan ditambah panjang umur kalian berada Amin Allah Amin dan ditambah rutinnya Insyaallah semakin sukses di dunia dan di akhirat dan bagi saya yang keempat ada pabila barokan du'ah majlis Insyaallah pulau panadoyo akan selalu dilakmati dan rebuti Allah ditambah barokannya tidak baik dayanya dan semuanya semakin sukses Amin Allah Allah Amin untuk saya memberikan nasihatnya sedikit untuk Mas Baris Handoko Mas Baris Handoko jangan lupa nasihat dari ayah dan juga petua kalau ada nanti yang rajin mungkin dan rajin menjujur agar kehidupannya boten sampai kurang-kurang Nah itu bilangin dahli dan jujur itu nomor satu kalau jujur walaupun nanti rezeki nya sedikit tapi akan halal dan barokan kalau jujur uangnya sedikit tidak akan habis-habis kalau tidak hidup rezeki nya tidak halal walaupun uangnya banyak gampang hampes nah itu dilalik-lalik contohnya yang ada di sini-diri itu banyak pendapat du'ah ini nyaman tapi dapat hampes langsung penjara ini A.E. ini mobilnya A.E. ini A.E. bubukai A.K.A. A. untuk bilangin dahli untuk masari selesai di kulak-lankan lebih itu di sudi-sudi bucuknya satu langkah-lain setun jangit nah setun jangit Nah satu malam nilai-nilai tunggal yang berkali limau sudah jangit nah janji datang bakal jatuh lagi minta dibantu takkan semua warga warga dalam jawa dan imperek dan dibawa walaupun sekarang penghubungnya cukur istrinya satu itu Soset w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Dan juga Mudah-mudahan Pak Pak Dijangul Adina nanti Ngi ulitnya nanti buatkan selera tiri Boten kelamor kita berdoakan terus sederhana yang penting alam jumlah barokah ini ini ada masalah kalau ngeriman peronaan tidak merah insyaallah tidak seperti orang-orang tidak seperti bukan di jalan jawa bukan di daerah-pelaharan banyak orang-orang selera bimu suruh subir nanti masaris lo semu kalau sudah kaya boleh selera bimu kalau belum masuk cukup cukup sederhana saja yang penting istilahnya selalu diukup mungkin suruh subir ini bisa ini belum apa-apa nah suruh subir itu tidak karena tidak bukan ibu-ibu masyarakat. Nah, nekotnya baca-baca, oh, mama kemana? Mama itu, mama lagi ke kantor, papa lagi bisnis, itu kantor. Nah, kemudian dari saat ini, janganlah maafnya, saya mendoakan anak-anak, saya mendoakan anak-anak, anak-anak semuanya, umur 6 tahun ke bawah, sebaiknya tidak usah memenangkan HB. Nah, itu tidak baik, mengingatkan anak-anak semuanya. Umur 7 tahun sampai 2 tahun, 7 tahun ke bawah sampai 3 tahun, ya tak bisa ngekel HB. Kamporan ngekel HB. Nih, makan ngekel HB. Turun ngekel HB. Bagaimana kalau kita berpura-pura itu? Jadi, tinggi umur 6 tahun, habis 6 tahun, tak burun, kawar ngekel HB. Apel, gitu kan, semua orang ngekel HB, makan ngekel HB, turun ngekel HB, kan, besi ngekel HB. Apel, ini berpura-pura-pura. Saya bilang, adik, adik gimana? Saya di besi. Nah, adik lagi ngapain? Adik lagi lepen. Anak-anak-anakku sudah di besi. Nah, itu, jaman ngekel HB akhir, maka anak-anak pembelaman kami susah untuk diatur. Kenapa? Karena pada jaman ngekel HB akhir ini, setannya tambah matang, maka terus. Oke, kan? Ketannya tambah matang, maka terus. Sedangkan manusianya bisa mati, otomatis jumlah manusia dan jumlah ketan akan ketan. Maka, dari itu, kita semua harus kuat, mendiri anak hidup kita, agar kita semua digaalkan dari kambuan ketan-ketan itu. Iya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat kamu melihatkan. Kami tidak cukup sambutan dan pengajian untuk acara tasapura, persepsi, dan serah terima ini. Kami mohon maaf yang seagum-agumnya, apabila ada jauh yang kurang berkenan, termasuk pandangan, fasilitas yang kurang berkenan, dan pengujakan saya yang kurang baik. Ibu-ibu-ibu ini, bapak-bapak dan ibu-ibu. Eka sejaya, ibu-ibu. Mudah-mudahan, amal soleh kita diperima kasih Allah. Dan mudah-mudahan, panjang sayur, rombongan dari kleret pulang dengan selamat. Amin, Allah rumah. Amin. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.